assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik dalam konten sekarang ini kami akan sedikit share perihal kompor gas ya yang dimana kompor gas pre-standing ini mengalami apinya itu kurang normal gitu ya kita tes ya ini sih sebelum dibersihkan semua ya dua tungku ini bagus nah ini yang besar juga kurang ya kurang normal karena ada merah-merah kayak gitu Nah apalagi yang ini seperti obor ya Oke kalau seandainya teman-teman punya kompor seperti ini itu sebetulnya sangat sepele ya tidak biru gitu ikan seharusnya biru semua ini malahan seperti obor-oboh dibuka saja Hai kapnya ini dibuka ya Barner-barnernya ini dibuka dilepas menuju ke corong ya corongnya tempat lajunya dia punya gas ya ini dilepas aja ya Hai spuyer bisa dibersihin tapi keseringannya ini di corongnya ini ada sesuatu dia sehingga sirkulasi gas yang menuju ke burner tersebut terhambat akibatnya pengapiannya menjadi merah ya dalam semalam bisa saja terjadi ya serangga ya Nah ini corongnya sudah kita lepas bisa anda lihat di dalam ini ada sarang semacam laba-laba ya putih gitu ya kita ambil lidi ya kita ambil lidi untuk mengambil bagian dalamnya ini nah ini kita ambil nah ini dia ya sarang laba-laba nih ini tuh putih-putih kayak gini ya ini yang mengakibatkan sirkulasi gas yang menuju ke burnernya itu tidak lancar terhambat sehingga pengapiannya menjadi merah setelah ini berdapat kotorannya ini kita tinggal cuci saja sekalian dicuci Oke kita buktikan ya sekarang ini kita sudah bersihkan kita sudah cuci sarang laba-labanya terlepas udah hilang akhirnya jadi biru ya yang ini juga sama sekarang pengapiannya sudah menjadi biru ya oke hanya seperti itu permasalahan ketika kompor gas semua kompor gas ya semua kompor gas yang mengalami hal tersebut periksa aja bagian corongnya gitu ya pasti ada sesuatu di dalam corong tempat sirkulasi gas gas preonnya teh sorry gas preon lagi gasnya gitu ya gas LPG ya Oke sekarang kita tes lagi setelah kita rapihakan kita setelah kita bersihkan kita tes satu persatu Oke ini burner yang besar normal ya Hai lalu burner yang istilahnya awalnya merah nah ini ya seperti obor yang awalnya sekarang sudah biru semua ya kalau masih ada bercak-bercak merah itu wajar ya biasanya itu hanya ada setinggal sedikit debu ya ini juga normal Hai nah ini kan ada bercak-bercak merah ya nanti juga hilang sendiri kalau yang istilahnya debunya ntar terbawa sama gas gitu ya oke hasilnya sekarang sudah biru semua empat tungku Hai ini merek teknologas ya Nah ini untuk kedudukan wajan yang istilahnya bawahnya itu bulat dikasih ini Oke kita coba untuk pengetesan ke bagian api open nya ya di bagian open ini ada dua pengapian api bawah dan api atas ya kita tes ini pemantiknya udah otomatik semua kita harus tunggu dulu karena safety-nya belum terbakar sehingga agak lambat untuk bunyi cetek-ceteknya biarkan safety-nya terlambat eh terbakar dulu supaya apinya tidak langsung padam kalau kita Nyalakan langsung kita lepas ini udah pasti lebih padam apinya karena safety-nya belum terbakar Oke api atas api bawah bagian open sudah biru semua gitu ya Oke itu saja informasi sedikit informasi yang kami share semoga sedikitnya ada manfaat khususnya untuk menggunakan kompor gas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali salam ayu ninji